Bupati Sambas Adbah Romin Suhaili bersama rombongan memantau secara langsung lokasi kebakaran pasar lama Semparuk Sebangkau, Kecamatan Semparuk. Selaku kepala daerah, dirinya menyampaikan rasa keprihatinan dan berlasung kawa atas terjadinya musibah kebakaran di pasar ini. Dirinya berharap masyarakat yang terdampak musibah bisa bersabar dan tabah. Adbah menegaskan bahwa Pemda Sambas berkomitmen untuk memberikan kemudahan terkait perizinan bagi masyarakat yang ingin kembali mendirikan bangunan. Selain memantau lokasi, Bupati yang didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Sambas dan Camat Semparuk juga menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak kebakaran. Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Sambas kepada warga korban kebakaran secara simbolis. Atas nama kepala daerah, Bupati Kabupaten Sambas, mengucapkan keprihatinan dan berlasung kawa atas terjadinya musibah kebakaran. Tentu ini adalah hal yang tidak kita duga dan tidak kita kandalkan, tetapi musibah itu terjadi kepada kita. Saya berharap masyarakat senantiasa bersabar. Tentu di balik musibah ada hikman dan kebaikan yang akan kita petik. Mari kepada yang memiliki kelebihan untuk bisa memberikan kepedulian dan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ditimpang musibah kebakaran. Alhamdulillah, Pemda hari ini juga memberikan bantuan dan kepedulian kepada kita. Diketahui sebelumnya musibah kebakaran ini telah menghanguskan 16 ruko dan 4 rumah warga dengan kerugian diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan. Terima kasih.